Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesehatan Pada kesempatan kali ini, channel kesehatan akan membahas tentang memahami sistem pencernaan manusia Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya, setuju kan? Semua makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh akan melewati proses pengolahan di dalam sistem pencernaan Ada banyak organ yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia Untuk membuat makanan yang Anda makan dapat dicerna dan diserap oleh tubuh Sistem pencernaan manusia ini dirancang untuk mengubah segala makanan yang Anda konsumsi menjadi nutrisi Yang nantinya akan digunakan untuk proses perkembangan dan perbaikan sel tubuh Juga sebagai super energi Untuk dapat menggunakannya sebagai nutrisi, tubuh perlu mengubah protein menjadi asam amino Lemak menjadi asam lemak, dan karbohidrat menjadi gula Organ pada sistem pencernaan manusia Untuk dapat digunakan sebagai super tenaga, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh harus diolah terlebih dahulu Prosesnya cukup rumit dan panjang Setidaknya butuh waktu sekitar 30-40 jam sebelum cisa pencernaan makanan dibuang melalui buang air besar Saat mengolah makanan, ada banyak organ yang terlibat dalam proses tersebut Dan berikut adalah beberapa organ tubuh yang bertanggung jawab dalam sistem pencernaan manusia Mulut Proses pencernaan dimulai dari mulut Di dalam mulut, makanan digigit, dikunyah dan dilumat hingga halus Air yur yang bercampur dengan makanan akan memecah bahan kimia dalam makanan tersebut dan membuat makanan menjadi lemak dan mudah ditelan Mudah juga membantu mengarahkan makanan di dalam mulut agar dapat tergigit oleh gigi dan mendorongnya untuk ditelan Tenggorokan dan kerongkongan atau esophagus Setelah ditelan, makanan akan melewati tenggorokan atau varing dan kerongkongan atau esophagus Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm Mulut dari varing hingga lambung Kerongkongan akan mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk diolah lebih lanjut di dalam lambung Di dalam kerongkongan terdapat katup yang disebut dengan epiglottis Bagian ini berfungsi untuk melindungi saluran nafas ketika menelan makanan atau minuman Jika makanan atau minuman masuk ke saluran pernafasan, maka Anda bisa mengalami batuk atau tersedak Lambung Tempat bertemunya lambung dan ujung kerongkongan dijaga oleh otot khusus yang disebut lower esophageal sphincter Otot ini berfungsi menjaga agar makanan yang telah masuk dan diolah dalam lambung tidak kembali naik ke kerongkongan Ketika masuk ke dalam lambung, makanan akan diaduk dan digiling lagi Lambung mengeluarkan zat asam dan ezim untuk melanjutkan proses pemecahan makanan Selain memencah makanan, lambung dapat membunuh bakteri yang mungkin ada dalam makanan yang dikonsumsi Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta Dan selanjutnya akan didorong ke usus halus Usus halus Makanan yang sudah menjadi cairan pekat atau semi padat berupa pasta disebut juga kimus atau saim Selanjutnya didorong ke usus halus Usus halus terdiri dari tiga bagian Yakni duodenum, usus 12 jari Atau jejenum, usus kosong Dan ileum, bagian terakhir dari usus halus Yang memiliki tugas masing-masing Makanan bergerak dari satu bagian ke bagian lain dari usus dengan bantuan gerakan peristaltik usus Gerakan peristaltik adalah serangkaian gerakan kontraksi dan relaksasi otot di saluran pencernaan Yang berfungsi untuk mendorong makanan Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan Sedangkan jejenum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah Usus halus akan melanjutkan proses pemecahan makanan Dengan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas Dan cairan empedu dari hati Usus besar Setelah nutrisi dalam makanan diedarkan ke darah Maka tentunya ada sisa pencernaan makanan yang berupa limbah Limbah yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh ini diolah terlebih dahulu di usus besar Sebelum dibuang, limbah akan melewati bagian usus besar yang disebut dengan kolon Secara anatomis, kolon dimulai dari cecum Atau bisa dikatakan nesekum Yang berlokasi dalam merugak perut bagian kanan bawah Usus butuh terletak di bagian ini Di kolon terjadi penyerapan air dan beberapa mineral ke dalam darah Selanjutnya, usus besar akan mendorong limbah makanan yang berupa kotoran ke dalam rektum Ini perhentian terakhir pada saluran pencernaan Selanjutnya, ketika kotoran ini akan dikeluarkan melalui anus Anda Yang akan merasa mules dan melakukan buang air besar Sistem pencernaan manusia harus sehat agar berfungsi dengan baik untuk mengolah makanan Beberapa penyakit yang sering terjadi pada sistem pencernaan adalah Mah, penyakit asam lambung, diare, sembelit, dan wasir Gangguan pada sistem pencernaan jika tidak ditangani dalam jangka panjang dapat mempengaruhi status gizi seseorang Untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan Anda disarankan untuk banyak minum air putih dan memperbanyak konsumsi makanan tinggi serat Meniputi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian Jika mengalami masalah dan gangguan pada sistem pencernaan manusia Segera konsultasikan pada dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat Sekian informasi tentang memahami sistem pencernaan manusia Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda And see you on the next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!